Jenderal Tertinggi Militar Israel, Hersi Halefi mengakui perang di Gaza memerlukan biaya yang mahal lantaran dipayar dengan nyawa terbukti perang tersebut setidaknya menewaskan 587 tentara Israel Dikutip dari Srambe News, hal tersebut disampaikan Hersi Halefi dalam pidato diupacara wisuda perwira angkatan laut ke-148 di Haifa pada Rabu 6 Maratu 2024 yang mengatakan Israel harus membayar mahal dalam agresi yang disebutnya perang di jalur Gaza Hersi Halefi mengakui terbukul selesai kehilangan banyak perwira dan tentara Israel dalam perlawanan dengan militan Palestina Bahkan serangan Hamas juga mengugurkan tentara Israel dari berbagai unit seperti angkatan laut dan udara Di waktu yang bersamaan, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan terbunuhnya satu tentara dan 13 lainnya terluka, 6 di antara mereka terluka parah Otoritas penyiaran Israel mengatakan tentara tersebut disergap di kota Hamas, Sepulah Barat, Ganyanis Seorang pejurit dari unit anjing Skoket, yakni David Silson, usia 21 tahun, tewas dalam serangan tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia